Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Nggak pake lama, watch. Setelah bekerja keras selama bertahun-tahun dan melalui penelitian yang panjang, Jonathan berhasil mengembangkan bisnis obat asma. Usahanya tumbuh dengan baik dan mendapat pengakuan dari para ilmuwan, sehingga membuat Jonathan menjadi cukup terkenal di kotanya. Tetapi dibalik kesuksesannya, pria itu kurang mahir dalam urusan percintaan. Keterbatasan dalam bergaul dan kurangnya waktu luang, akibat kesibukan di laboratorium, serta bisnis yang sedang berkembang, membuatnya sulit mencari pasangan hidup. Terutama dengan jadwal kerja yang sangat padat, sehingga Jonathan juga tidak berminat untuk berhubungan dengan wanita. Namun saat memasuki usia 40 tahun, sebagai pria kaya serta mapan, Jonathan mulai merasa kesepian dan berpikir untuk membangun keluarga. Meskipun demikian, kekurangannya dalam percintaan membuatnya merasa tidak percaya diri untuk mendekati para wanita. Hingga suatu hari, seorang kolega memperkenalkan dating online dengan konsep sahabat pena. Semua wanita yang terdaftar berada di luar negeri, sehingga tidak ada satupun yang dikenal olehnya. Hal ini menarik bagi Jonathan, karena dia merasa lebih nyaman untuk berkencan dengan seseorang yang tidak dikenal dalam kehidupan nyata. Jonathan pun mulai memilih wanita dari majalah yang direkomendasikan oleh temannya. Sebagian besar wanita yang ada di majalah tersebut berasal dari Filipina dan mencari suami yang bisa memberi kehidupan mapan. Bagi Jonathan, hal ini tidak menjadi masalah, karena dia memiliki kekayaan untuk membuat calon istrinya bahagia. Dari sekian banyak foto wanita Filipina, perhatian Jonathan tertuju pada foto seorang wanita bernama Michelle. Meskipun tidak terbiasa, tetapi untuk pertama kalinya, Jonathan memberanikan diri mengambil langkah pertama untuk menghubungi wanita itu. Mereka dengan cepat merasa cocok satu sama lainnya. Walaupun Michelle tidak terlalu lancar berbahasa Inggris, dan keduanya tidak memiliki banyak pengalaman dalam urusan berkencan, namun mereka berhasil membangun hubungan yang dekat dan semakin sering berkomunikasi. Selama setahun, Jonathan dan Michelle saling mengirim surat untuk saling mengenal. Sepulang bekerja, Jonathan menghabiskan waktu menulis surat untuk Michelle. Saat menyadari bahwa mereka telah saling jatuh cinta, keduanya pun mulai berpacaran. Beberapa waktu kemudian, Jonathan terbang ke Filipina dan menghabiskan waktu seminggu yang romantis bersama sang pujaan, yang di akhir minggu tersebut, dia pun melamar Michelle serta memintanya pindah ke Amerika. Hal ini tentu saja disetujui oleh wanita itu, yang sejak lama telah bercita-cita ingin tinggal di luar negeri. Michelle yang saat itu berusia 19 tahun, berasal dari desa kecil dan dibesarkan dalam keluarga yang kurang mampu. Dengan menikahi Jonathan, dia melihat kesempatan untuk mewujudkan impian dan menjadi orang kaya di kota besar. Dia berharap dengan menjadi istri Jonathan, bisa mendapatkan segala yang diinginkannya. Jonathan dan Michelle melangsungkan pernikahan di Filipina sambil mengurus dokumen-dokumen penting. Hanya selang beberapa waktu setelah mendapatkan visa, mereka segera berangkat ke Amerika untuk memulai kehidupan baru. Di bulan-bulan pertama, kehidupan mereka sebagai pengantin baru terasa sangat menyenangkan. Michelle dan Jonathan aktif dalam berbagai acara sosial. Dan Jonathan sangat bangga memperkenalkan istrinya pada teman serta rekan kerjanya. Di waktu luang ketika Jonathan sedang libur, mereka akan menjelajahi berbagai restoran dan toko-toko terbaik di kota itu. Ketika Jonathan sedang bekerja, Michelle memanfaatkan waktunya untuk belajar bahasa Inggris. Seiring berjalannya waktu, dengan cepat wanita itu mulai beradaptasi dengan gaya hidup Amerika. Sedangkan Jonathan yang ingin melihat sang istri selalu bahagia, dengan murah hati memberikan segala yang diinginkan Michelle. Semua kebaikan sang suami membuatnya merasa seperti seorang putri yang bisa memiliki segala yang diinginkannya. Ketika Michelle hamil anak pertama, Jonathan dengan antusias mendekorasi kamar bayi dan mempersiapkan segala perlengkapan yang diperlukan. Baginya ini adalah awal dari babak baru dalam kehidupan mereka sebagai keluarga. Ketika sang bayi lahir, Jonathan yang biasanya selalu sibuk, kali ini mulai meluangkan banyak waktu untuk istri dan anaknya. Hal ini semakin memperkuat ikatan di antara mereka. Namun seiring dengan kebahagiaan keluarga mereka, Jonathan juga dihadapkan pada pekerjaan yang semakin menumpuk. Dia harus berusaha lebih keras untuk memastikan bahwa bisnisnya dapat menghasilkan keuntungan dari penjualan obat-obatan tersebut. Meskipun merasa dihormati sebagai seorang ilmuwan, Jonathan menyadari bahwa kesuksesan dan bisnis tidak selalu sejalan dengan prestasi akademiknya. Untuk mengembangkan bisnisnya, Jonathan memutuskan membawa istri dan anaknya pindah ke New Jersey. Di sana, mereka membeli sebuah rumah besar yang berada di lingkungan indah yang ditinggali para orang-orang kaya. Michelle bertanggung jawab atas urusan perabotan dan dengan selera mewahnya, dia menghabiskan banyak uang untuk membeli perabotan berkualitas tinggi. Jonathan sendiri tidak keberatan dengan pengeluaran tersebut, selama dia bisa memberikan kehidupan terbaik bagi keluarganya. Dalam enam tahun pernikahan, mereka telah memiliki tiga orang anak dan sebuah rumah mewah. Namun kebahagiaan itu terhalang oleh kenyataan bahwa Jonathan seringkali sibuk dengan pekerjaan dan meninggalkan Michelle sendirian bersama anak-anaknya. Meskipun hidup dalam kemewahan seperti yang selalu diimpikan, pada akhirnya Michelle merasa kesepian. Mengetahui hal ini, teman-teman Michelle menyarankan untuk lebih sering keluar rumah dan bergaul dengan tetangga atau orang-orang baru. Namun Michelle enggan melakukannya, karena selama ini, walaupun Jonathan sangat royal, tetapi dia tidak mengizinkan sang istri meninggalkan rumah, bahkan untuk hal-hal kecil, seperti pergi arisan kompleks. Dan sebagai gantinya, Jonathan memberikan uang kepada Michelle sebagai bentuk kompensasi. Hal ini mulai membuatnya merasa terombang ambing, antara hidup dalam kemewahan dan merasa terkurung dalam gaya hidup yang sebenarnya tidak menyenangkan. Setelah menyadari jika pernikahan justru membuatnya terkekang, Michelle pun mendambakan kebebasan dan ingin terlepas dari kontrol sang suami. Pada musim panas 2002, Michelle memutuskan untuk menghias halaman rumahnya yang luas. Dia memanggil jasa landscaping dengan biaya sebesar Rp780 juta, yang di saat inilah dia berkenalan dengan salah seorang landscaper bernama Miguel. Sejak pertama berkenalan, Michelle merasa jika mereka memiliki banyak kesamaan, karena mereka sama-sama perantauan yang berasal dari luar Amerika, sehingga wanita itu merasa nyaman dan mulai membangun persahabatan. Mereka saling bertukar nomor telpon dan mulai sering membicarakan banyak hal. Semakin mengenal Miguel, Michelle semakin merasa jika mereka berada dalam situasi yang serupa. Miguel tinggal di sebuah apartemen kecil bersama istri dan anaknya. Ketika Michelle mengetahui tentang situasi Miguel, dia merasa memiliki penderitaan yang sama dengan pria itu, di mana keduanya merasa terkekang oleh pasangan mereka dan sama-sama menginginkan kebebasan. Miguel juga menceritakan tentang masa lalunya yang gelap, namun hal ini justru membuat wanita itu semakin tertarik. Dan seperti yang sudah biasa terjadi pada kasus-kasus di channel ini, lagi-lagi hubungan yang awalnya hanya saling curhat, dengan cepat berkembang berubah menjadi perselingkuhan. Mereka mulai melakukan happy ending dan sering bertemu di motel-motel murah yang berada di sekitar kota. Mereka bertemu hampir setiap malam sebelum Jonathan pulang bekerja. Selama satu hingga dua jam, Michelle akan pergi meninggalkan anak-anaknya bersama sang pengasuh. Sedangkan Jonathan saat itu mengira bahwa istrinya sedang berada di rumah bersama dengan anak-anak mereka. Pada akhir 2002, bisnis Jonathan mulai mengalami kesulitan. Produk obat asma yang dikembangkannya tidak laku di pasaran dan investor mulai menarik diri. Situasi ini membuat Jonathan mulai merasakan tekanan finansial dan keuangan mulai menipis. Selang beberapa waktu kemudian, seorang investor besar bersedia berinvestasi untuk menyelamatkan perusahaan. Tetapi dengan satu syarat, bahwa mereka mengharuskan Jonathan untuk keluar dari bisnisnya. Meskipun sangat sulit untuk menerima kenyataan ini, tetapi demi keselamatan perusahaan, Jonathan pun bersedia untuk mengundurkan diri. Setelah keluar dari perusahaan, Jonathan yang dulunya sibuk bekerja, saat itu seharian hanya menghabiskan waktu di rumah. Dia mulai mengalami depresi dan kehilangan motivasi untuk keluar rumah. Aktifitasnya hanya terbatas pada duduk di sofa favoritnya dan lebih banyak tidur. Dengan adanya sang suami, Michelle merasa sangat terkekang serta selalu diawasi. Yang akibat hal ini, mereka pun mulai sering bertengkar. Untuk bisa bertemu Miguel, dia membohongi Jonathan dengan mengatakan akan mendaftar di kursus Community College untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu, Michelle juga meminta izin untuk mengikuti pelatihan berlisensi yang dilakukan beberapa malam dalam seminggu. Namun secara mengejutkan, Jonathan yang dulu tidak pernah mengizinkan istrinya keluar rumah, kali ini tidak menentang keinginan Michelle. Dia bahkan tidak keberatan jika istrinya pulang lalut malam demi persiapan melanjutkan kuliah. Tetapi semua berubah. Ketika tiba-tiba pada satu malam, Jonathan menerima telpon dari tempat kursus Michelle yang memberitahu bahwa jadwal belajar akan ditunda selama beberapa minggu. Mendengar informasi tersebut, Jonathan pun menjadi bingung. Karena menurut Michelle, kursusnya sudah dimulai seminggu yang lalu. Hal ini pun membuat Jonathan curiga dan bertanya-tanya kemana Michelle pergi selama ini. Jonathan yang tidak ingin menuduh tanpa alasan, mulai mencari keberadaan Michelle dengan memeriksa riwayat ponsel sang istri. Yang di sana dia menemukan satu nomor yang rutin dihubungi oleh wanita itu. Karena nomor tersebut tidak terdaftar dalam kontak Jonathan. Sehingga dia yakin jika orang tersebut bukanlah salah satu dari kenalan serta keluarga mereka. Jonathan pun melacak nomor tersebut. Dan berhasil mengetahui jika pemiliknya adalah Miguel yang merupakan salah satu landscaper yang dulu disewa sang istri. Hanya saja tidak masuk akal jika mereka berhubungan setiap hari hanya untuk membahas tentang taman yang telah selesai dikerjakan sejak berbulan-bulan yang lalu. Meskipun Jonathan sangat yakin jika istrinya berselingkuh. Tetapi untuk sementara waktu dia memilih diam. Bukan karena takut, tetapi karena pria itu masih bingung dan bertanya-tanya mengapa Michelle berselingkuh. Sedangkan sebagai suami, Jonathan telah banyak berkorban dan memberikan segalanya. Bagi Jonathan, istri yang baik adalah yang tinggal di rumah mengasuh anak dan mengurus rumah tangga. Sedangkan bagi Michelle, hal itu justru membuatnya merasa sesak. Sejak awal mereka memiliki konsep yang berbeda tentang pernikahan. Yang pada akhirnya justru menghancurkan rumah tangga impian. Di awal Juli 2003, Jonathan menerima telpon aneh dari nomor tidak dikenal. Si penelpon memutar rekaman suara orang yang sedang bermesraan yang terdengar seperti suara Michelle. Meskipun Jonathan mengenali suara istrinya, tetapi dia masih sulit mempercayai jika Michelle telah sejauh itu. Si penelpon memeras Jonathan sebesar 7,8 miliar agar rekaman tersebut tidak tersebar ke publik. Mendengar hal ini, Jonathan pun menjadi panik. Dia khawatir akan reputasinya dan tidak ingin perselingkuhan Michelle menjadi bahan gosip. Karena orang-orang akan menganggapnya telah gagal sebagai kepala rumah tangga. Jonathan yang tidak tahan mulai mengkonfrontasi istrinya yang mengaku pernah berselingkuh. Namun hubungannya dengan Miguel telah lama berakhir, karena pria itu mulai melampaui batas dengan meminjam uang Michelle dan mengancam keluarganya. Michelle menyarankan Jonathan untuk melaporkan telpon pemerasan tersebut pada polisi. Yang setelah menerima laporan itu, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan menghubungi Miguel untuk menanyai pria itu. Pada awalnya polisi mengira bahwa Miguel mungkin akan menghalangi penyidikan. Namun setelah bertemu, mereka menemukan jika Miguel justru bersikap ramah dan terbuka saat menceritakan hubungannya dengan Michelle. Ketika polisi menanyakan tentang dugaan terkait telpon pemerasan, Miguel dengan tegas membantah dan mengaku tidak tahu tentang hal tersebut. Dia juga tidak pernah meminta atau meminjam uang baik dari Michelle maupun keluarganya, karena tidak ditemukan bukti yang mengaitkan Miguel dengan panggilan telpon tersebut. Polisi pun menghentikan penyidikan serta melarang Michelle dan Miguel saling bertemu. Tidak lama setelah kejadian tersebut, Jonathan kembali sibuk di laboratorium untuk pekerjaan barunya. Namun kali ini, dia berusaha menyisikan banyak waktu untuk sang istri dan mengajaknya hangout ke sebuah klub. Dia memutuskan untuk melupakan apa yang pernah terjadi dan saat melihat istrinya tampak senang lagi, Jonathan merasa bahwa hubungan mereka telah kembali terjalin. 6 bulan kemudian, pada 16 Januari 2004, dua orang karyawan dari sebuah perusahaan utilitas lokal telah bekerja sepanjang malam untuk memperbaiki tiang listrik yang tumbang. Setelah melewati malam yang sibuk, mereka memutuskan untuk istirahat dan mencari sarapan. Di tengah perjalanan menuju restoran, mereka melihat sebuah mobil yang berjenis Toyota Land Cruiser hijau sedang berada di jurang yang curam. Mobil itu terpakir begitu dekat dengan anak sungai, sehingga keempat bannya telah masuk ke dalam air. Awalnya mereka mengabaikan mobil itu, tetapi karena terlihat mencurigakan, mereka pun memutuskan untuk turun dan memeriksanya. Walaupun mesin mobil tersebut dalam keadaan menyala, namun tidak ada orang di sekitarnya, dan hanya ada jejak kaki yang terlihat menjauh dari kendaraan itu. Merasa ada yang aneh, mereka pun berjalan mendekati mobil. Yang di sana, terdapat noda darah pada bagian luar kendaraan. Sedangkan di dalam mobil, mereka menemukan seorang wanita yang telah tewas dengan tubuh dipenuhi cairan merah. Polisi yang tiba di TKP seketika mengenali korban adalah Michelle yang beberapa kali pernah bertemu saat polisi menangani kasus dugaan pemerasan yang melibatkan Miguel. Berdasarkan hasil otopsi, forensik menyatakan, jika selain tubuh Michelle dipenuhi luka serta memar, pada bagian tangan juga terdapat luka akibat pertahanan. Yang hal ini menunjukkan Michelle sempat melakukan perlawanan pada orang yang menyerangnya sebelum terjadi kecelakaan mobil. Walaupun polisi hanya menemukan sedikit bukti, namun dari cara serta kondisi mobil yang hanya mengalami sedikit kerusakan, mereka pun menduga jika kasus ini bukanlah kasus kecelakaan biasa. Terutama lokasi mobil ditemukan hanya berjarak 5 menit berkendara dari rumah wanita itu. Polisi pun mendatangi rumah Jonathan dan Michelle untuk mencari tahu apa yang terjadi. Pria itu tampak sangat kaget dan mengaku terakhir kalinya bertemu sang istri sehari sebelumnya pada jam 4.30 sore. Saat itu dia mengatakan bahwa hubungan mereka telah lama membaik, namun Jonathan merasa curiga jika Miguel lah yang telah membunuh Michelle. Setelah menemui Jonathan, polisi pun mendatangi Miguel untuk diwawancara. Miguel dengan terbuka menjelaskan tentang hubungannya yang masih berlanjut dengan Michelle. Dia bahkan mengaku bertemu Michelle di motel tempat langganan mereka pada malam sebelum Michelle ditemukan tewas. Setelah pulang dari motel, seperti biasa Miguel menurunkan Michelle di tempat parkir mobilnya. Dan setelahnya, pria itu pergi ke bar bersama teman-temannya. Untuk memastikan alibi pria itu, polisi pun mendatangi bar tersebut. Yang di sana, para bartender bersaksi jika di malam kejadian Miguel menghabiskan waktu di tempat itu. Karena Miguel telah dicoret dari daftar tersangka, polisi pun kembali menyelidiki Jonathan. Mereka membawa pria itu ke kantor yang dalam interogasi. Dia memberikan jawaban berbeda dari sebelumnya saat ketika pertama kali polisi mendatangi rumahnya. Penyidik mengingat dengan jelas. Saat itu Jonathan mengaku jika terakhir kalinya bertemu Michelle pada jam 4.30 sore. Sedangkan saat ini, dia mengatakan jika di malam sebelum Michelle ditemukan, mereka sempat bertengkar hebat. Hal ini tentunya sangat aneh. Karena jika terakhir kalinya melihat Michelle pada sore hari, bagaimana mungkin mereka sempat bertengkar di malam harinya. Yang artinya, Jonathan masih bertemu Michelle ketika wanita itu pulang dari hotel setelah berkencan dengan Miguel. Polisi pun mulai melakukan penggeledahan di sekitar rumahnya. Yang di sudut garasi, ditemukan sepasang sepatu yang soalnya telah dipotong. Ketika sepatu itu diperbaiki, mereka menemukan kecocokan dengan jejak telapak kaki yang ada di TKP kecelakaan mobil. Selain itu juga terdapat banyak percikan darah di lantai garasi, di dinding, lantai rumah, hingga di seluruh tangga yang menuju ke belakang rumah. Mengetahui jika perbuatannya telah ketahuan. Seolah ingin memastikan perselingkuhan istrinya. Jonathan pun bertanya pada sang penyidik, apakah benar jika di malam terakhirnya Michelle bertemu Miguel. Dan Jonathan pun hanya bisa terdiam ketika penyidik membenarkan kecurigaannya. Berdasarkan pengakuan Jonathan, di malam itu Michelle pulang sekitar jam 1 dini hari. Jonathan yang kesal karena sang istri tidak berubah, mendatangi Michelle yang saat itu masih berada di garasi. Dengan emosi dia bertanya, mengapa Michelle pulang selarut itu dan dengan sengaja telah melanggar perjanjian untuk tidak lagi bertemu Miguel. Namun alih-alih meminta maaf, Michelle justru membalas dengan berteriak. Dia mengaku telah bosan dengan hubungan mereka yang terasa hambar. Dengan emosi wanita itu mulai menyerang menggunakan sepatu hak tinggi. Dan Jonathan yang ingin membela diri, mendorongnya dengan kencang hingga Michelle terjatuh dengan kepala membentur lantai. Benturan tersebut tidak mengakibatkan cedera. Namun Michelle yang masih sadar, kembali marah-marah sambil memaki-maki. Hal ini membuat Jonathan yang gelap mata. Secara bertubi-tubi membenturkan kepala istrinya ke lantai yang membuat wanita itu seketika tewas di tempat. Berdasarkan cerita Jonathan, polisi percaya bahwa dia membawa tubuh Michelle ke mobil dan berkendara ke lokasi penemuan mobil. Dia melakukan hal itu karena panik dan tidak memiliki banyak waktu, serta tidak bisa memikirkan cara lain untuk membuang tubuh istrinya. Dia merasa jika Michelle menghilang secara tiba-tiba, maka tidak seorang pun yang akan curiga atau menuduhnya. Dan hal terbaik yang bisa dia pikirkan adalah membuat Michelle tampak seperti korban kecelakaan dan berharap polisi segera menutup kasus. Penyidik yang menangani kasus tersebut tidak percaya bahwa Jonathan menyerang istrinya dengan alasan membela diri. Alasan yang paling mungkin terjadi bahwa Jonathan yang sudah bertahun-tahun menikahi Michelle tidak ingin berpisah dan tidak rela melihat istrinya berselingkuh. Dalam persidangan akhir, pengacara Jonathan mengklaim jika tewasnya Michelle bukanlah pembunuhan berencana, melainkan pembunuhan yang tidak disengaja akibat pertengkaran serta perselingkuhan sang istri. Mengingat situasi Jonathan yang terdorong emosi akibat pengkhianatan Michelle. Sehingga saat itu, dia difonis hukuman tujuh tahun penjara dengan hukuman tambahan selama satu tahun karena telah menyembunyikan barang bukti. Jonathan dibebaskan lima tahun kemudian. Namun pada tahun 2020, dia kembali didakwa karena melakukan penipuan. Jonathan diduga menawarkan obat-obatan kepada pemilik hewan peliharaan yang mengklaim bisa menyembuhkan anjing mereka dari kanker. Jika Jonathan dinyatakan bersalah, kemungkinan dia akan difonis selama 32 tahun penjara. Yang hukuman ini lebih lama 25 tahun daripada kasus pembunuhan Michelle. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Buat yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.